Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan pioner semuanya berharap selalu dalam keadaan yang baik, selalu sehat ya rezekinya dimudahkan dan tetap diberikan kesabaran, ketambahan dalam menanti ya dan tetap mining sampai open minded ya oke baik teman-teman ya sebuah informasi terbaru ya, saya temukan di media online ya teman-temannya judulnya adalah bocor bukti penetok uji coba di bursa crypto Binance dan Kraken nah ini bocor bukti penetok, nah itu ya nah ini ya teman-teman bocor bukti penetok uji coba ya selanjutnya jakatakutip.co akhir-akhir ini pengguna crypto Binance heboh setelah beredar bukti bahwa core team uji coba di bursa crypto seperti Binance hingga Kraken bukti tangkapan layar source kode di aplikasi GitHub itu menjadi kabar bahagia bagi pioner pengguna pi network pasalnya para pengguna pi network sedang menunggu fase akhir proyek yakni open minded ya uji coba jaringan ini sekaligus membuka harapan pioner untuk mempergunakan koin hasil penambangan di bursa crypto besar dikabarkan bahwa tim inti pi network sedang menguji integrasi pi dengan bursa-bursa besar tersebut termasuk Binance, Kraken, dan OKEX ini baru saya dengar semua ini kecuali BN BNB ya loh ini ada juga payment-paynet semakin dengan hari belanja bahan rumah tangga hingga hotel dikutip dari akun Twitter Kriptolek Fan sumber uji coba dalam bentuk gambar source kode juga diunggah meski demikian masih menjadi pertanyaan pertanyaannya apakah ini merupakan langkah uji coba terakhir sebelum menuju pembukaan jaringan utama dalam kurung mainit sebelumnya berita telah tersebar bahwa pi network yang terintegrasi dengan Stellar harus melakukan pembaharuan terhadap protokol V20 ya nah ini yang saya sudah bahas juga kita ke halaman 2 ya teman-teman hal ini mendorong tim inti untuk mempercepat proses menuju pembukaan mainit sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Stellar yaitu 31 Januari 2024 integrasi ini dianggap sebagai langkah cepat sebelum pi network dapat diperdagangkan secara luas di pasar kripto Wow Binance sebagai salah satu bursa terbesar dunia dapat memberikan akses yang lebih besar kepada pengguna pinetok untuk berpartisipasi dalam perdagangan kripto tunggu ya teman-teman ini sorry ya anak saya lagi sedikit ada maunya ya sampai dimana nih hal ini mendorong tim inti untuk mempercepat proses menuju pembukaan mainit sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Stellar yaitu 31 Januari 2024 integrasi ini dianggap sebagai langkah cepat sebelum pinetok dapat diperdagangkan secara luas di pasar kripto Binance sebagai salah satu bursa terbesar di dunia dapat memberikan akses yang lebih besar kepada pengguna pinetok untuk berpartisipasi dalam perdagangan kripto begitu juga dengan kraken yang memiliki reputasi sebagai bursa kripto terkemuka oh gitu ya dengan berbagai pasangan perdagangan komunitas pinetok saat ini memiliki ekspektasi yang tinggi terkait dengan perkembangan terbaru ini keberhasilan integrasi dengan Binance dan kraken kraken ya diharapkan dapat membuka peluang baru bagi pengguna pinetok dalam hal perdagangan dan likuiditas aset kripto ya jadi hanya dua halaman ya teman-teman itu berita terbaru ya paling baru bocor bukti pinetok uji coba di bursa kripto binance dan kraken jujur saya barusan mendengar nama kraken ya saya sedikit agak-agak ini ya tertinggal mungkin ya nah semoga itu bermanfaat bagi rekan-rekan pioner semuanya ya ternyata juga diunggah di dalam grup grup pioners ya grup pinetok nah ini kebetulan saya lihat ya ternyata sudah di upload juga ya seorang teman informasi ini ya ini bocor bukti pinetok uji coba di bursa kripto binance dan kraken jakartakutip.co akhir-akhir ini pengguna kripto pay heboh setelah beredar bukti bocor tim telah uji coba bursa kripto seperti binance hingga kraken nah ini ya jadi sama beritanya ya jadi rupanya teman-teman juga sebagian melihat sumber berita itu ya saya rasa cukup ya teman-teman informasi kali ini ya saya lihat sebentar dulu ya ini komentar rekan-rekan di youtube bank dema ini nah kabar gembira sudah bisa beli mobil dan hp ya nah ini dari saya upload ya tadi siang ya masih pagi sih menjelang siang ya komentar rekan-rekan semua ada puluhan komentar ya teman-teman bank sudono wajib alhamdulillah semoga terwujud di indonesia bank ya ini saya lihat di berita ya sudah bisa membeli mobil ya tinggal kita berharap saja juga di indonesia pasti teman-teman ya kita tunggu giliran saja mungkin video berikutnya saya akan bacakan komentar rekan-rekan semuanya ya saya tunggu dua video sehingga lebih seru ya silahkan teman-teman berkomentar yang baru pertama kali ada terima kasih kita ramaikan channel bank dema ya sembari menunggu QC dan open minute oke teman-teman itu saja salam sukses dari saya tetap semangat selamat menunggu terima kasih terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu